PEMBICARA 1 Pembu Risafal pun mencuat seiring dengan dinamika hubungan antar partai koalisi. Jabatan yang dikabarkan akan mengalami perombakan adalah posisi Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, serta sejumlah pos wakil menteri. Namun isu-isu tersebut masih belum terkonfirmasi secara pasti. Terkait Risafal Kabinet pihak istana melalui jubir Presiden Fajrul Rahman pernah mengatakan jika Risafal Kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Yang ingin ditekankan adalah bahwa Menteri Koordinator, Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju itu semuanya fokus untuk membantu Presiden Jokowi Dodo dalam menangani pandemi COVID-19. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah akan ada perombakan kabinet atau tidak. Itu hanya berada di tangan Presiden Jokowi Dodo. Baik pemirsa untuk membahas lebih lanjut mengenai isu Risafal Kabinet Indonesia Maju Jilid 2. Kita sudah terhubung dengan Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor Staf Presiden dan juga Adi Prayetno, pengamat politik. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Selamat sore. Suara saya jelas ya Pak ya. Baik, ini terkait dengan isu Risafal Kabinet ini mengemuka ketika DPR sudah menyerahkan surat persetujuan Risafal kepada bulan April ya. Kira-kira kalau Mbak Ngabalin ini tahu pasti kapan sih sebenarnya Risafal karena kabarnya Presiden ini sedang menunggu waktu yang tepat untuk merisafal kabinet ini. Ya, seperti amanah Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden memiliki hak prerogatif untuk bisa melakukan perombakan Risafal Kabinet. Jadi Risafal Kabinet itu menjadi kewenangan Bapak Presiden sehingga sampai hari ini juga ya kita belum tahu apakah nanti Presiden melakukan perombakan Kabinet atau tidak, kapan, siapa-siapa sama sekali memang itu menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Begitu. Baik, Bang Adi mungkin Bang Adi bisa melihat isu Risafal Kabinet. Apakah ada yang unik dengan isu Risafal Kabinet yang memang belakang ini santar? Tentu Risafal itu menjadi teka-teki ya termasuk hanya Presiden dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau melihat tanda-tanda alam, sepertinya Risafal ini sebenarnya tinggal menghitung hari. Tanda-tanda alamnya banyak. Pertama, PAN itu sudah menyatakan diri menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Bagi saya, PAN itu belum resmi menjadi bagian dari koalisi kalau belum ada pelantikan dari salah satu kader terbaikan untuk jadi menteri. Nah, disitulah kemudian orang berspekulasi bahwa Jokowi kemungkinan akan melakukan Risafal, akan memasukkan kader terbaikan untuk jadi menteri. Yang kedua tentu soal, apa namanya, panglimat TNI yang baru. Pelantikan menteri dari PAN akan dibarengi dengan pelantikan TNI yang baru. Tentu beberapa minggu yang lalu, sebagai tanda-tanda yang ketiga adalah ketika Presiden itu mengeluarkan sejumlah perpres terkait dengan pengangkatan wakil menteri. Itu menambah sejumlah wakil menteri yang ada sekitar sembilan yang belum dilantik oleh Presiden. Nah, ini yang saya sebut sebagai tanda-tanda alam. Nah, kenapa sampai sekarang itu mesti agak sedikit berlarut-larut? Tentu Presiden sedang menimbang betul apa yang kemudian harus segera dilakukan terkait dengan di Risafal itu. Tapi ala kulihal, kalau melihat kecenderungannya, di luar indikasi dan tanda-tanda alam ini memang sepertinya Presiden perlu melakukan Risafal, melakukan rombak ulang terhadap kabinetnya, terutama untuk mencapai kinerja-kinerja politik, ekonomi, dan hukum yang menjadi janji-janji politik untuk meninggalkan satu legasi yang cukup bagus lah. Maka, Risafal kali ini memang diwajibkan dalam tanah kutip sebagai upaya untuk membuat kinerja menteri Pak Jokowi ini memang kerja cepat gitu. Karena waktu yang tersisa tinggal dua tahun setengah lagi sebenarnya, masa akhirnya Presiden. Dan tentu kita juga tidak mau terus-menerus Pak Luhut yang kemudian hanya diandalkan gitu oleh Presiden untuk mengerjakan proyek-proyek strategis di negara ini. Terkesan menteri yang lain itu nggak bisa diandalkan. Kan ini nggak bagus satu sisi, tapi satu sisi yang lainnya bagus. Karena ada Pak Luhut yang bisa mengerjakan apa saja, tapi kan secara tidak langsung itu sebagai sebuah kritikan. Dan ada menteri-menteri yang lain, terutama menteri-menteri tenis nggak bisa diandalkan untuk kerjanya. Di sinilah sebenarnya tuntutan-tuntutan untuk lakukan Desakol mesti segera dilakukan oleh Pak Presiden. Karena 2022 yang akan datang ini sudah masuk tahun politik. Partai-partai sudah mulai berdibaku tentang misalnya persiapan menjelang-jalan panjang 2024. Persiapan soal registrasi pemilu, pendaftaran di KPU, kemudian verifikasi partai, dan seterusnya. Itu dikhawatirkan kalau resafel tidak segera dilakukan. Tentu partai-partai ini akan semakin sibuk mengurusi dirinya, mengurusi partainya, dan tidak fokus misalnya membantu Presiden yang secara alamiah memang itu bakal terjadi. Itu jatatan-jatatan saya sebenarnya. Baik, baik. Bang Ngabalin, kita kembali Bang Ngabalin ini. Ternyata tadi katanya ada tanda alam yang memang bisa dikatakan jelas ini akan terjadi resafel kabinet. Lalu, kalaupun memang terjadi resafel kabinet, ini mana yang akan tergeser mungkin? Apakah posisi menteri yang sudah ada memang akan digantikan? Tadi kan disebutkan pan masuk ke dalam kabinet nanti. Ya, dua hal. Hal yang pertama, yang bisa membaca tanda-tanda alam dan lain-lain itu adalah Mas Adi dan teman-teman terapengaman. Kalau kami dari kantor Staf Presiden maupun dari Istana Negara, itu pasti membicarakan sesuatu yang pasti kalau sudah ada indikasi itu, kemudian ada beberapa keputusan-keputusan dan ketetapan yang diambil oleh Bapak Presiden. Mengenai partai-partai koalisi, tentu saja bahwa orang boleh bicara dalam perspektif politik, ya, tentang berkoalisinya partai politik dengan pemerintah. Tapi orientasi yang harus dibangun dalam rangka memberikan edukasi politik bagi kepentingan negara, tidak semua orang berkoalisi itu adalah bagaimana ditandai dengan kader partai atau pimpinan partai itu menjadi salah satu anggota kabinet. Umpama seperti PAN. PAN berkali-kali saya mendengar, saya ikuti terus kawan-kawan di Partai Amanat Nasional, untuk kepentingan bangsa dan negara, kemudian membackup, bergabung bersama-sama dengan pemerintah dalam membangun bangsa dan negara Republik ini, saya kira ini sesuatu yang melihat. Karena itu, tentu saya tidak dalam kapasitas untuk mengomentari itu, tapi saya ingin supaya dialog kita ini juga memberikan edukasi kepada publik, saya pikir itu ya. Jadi kalau terkait juga dengan menyangkut perombakan kabinet atau rezervat itu hanya karena satu pekerjaan, kemudian Bapak Presiden mengamanahkan kepada salah seorang Menteri atau Pak Minku atau Pak Lubut sekarang, saya mau bilang bahwa untuk kepentingan yang lebih besar, kepercayaan dari Bapak Presiden kepada para pembantu-pembantu beliau adalah sesuatu yang keniscayaan itu bisa terjadi, dan tentu saja ini menjadi bagian yang kita harus memberikan ekspektasi yang tinggi, karena memang Bapak Presiden dalam memilih pembantu-pembantunya dan orang-orang yang memiliki kualifikasi ilmu, pengalaman, dan lain-lain sebagainya. Baik, Bang Mabalin, tadi kalau pengamat hanya bisa melihat dan memprediksi begitu ya, akan adanya reshuffle, tapi kalau Bang Mabalin kan di dalam sana, pasti bisa merasakan dong adanya getar-getar kalau ini akan menuju reshuffle begitu Bang Mabalin. Kalau itu iya, kalau itu iya, dalam pengertian bahwa begini, kalau umpama nanti sudah ada kepastian dari Bapak Presiden, insya Allah dari kantor staf presiden akan tahu, dan dengan begitu kami bisa membackup pemberitaannya, kami bisa membackup desiminasi informasi berkait dengan tugas dan kapasitas kami di kantor staf presiden. Baik, Bang Mabalin tadi kan belum bisa memastikan apakah akan ada reshuffle sebenarnya, tapi sebenarnya yang bisa dipastikan oleh Bang Mabalin apa terkait dengan isu yang berkembang di masyarakat ini? Ya, kalau yang berkembang di berbagai media elektronik, media sosial, dan lain-lain, saya kira ya untuk kepentingan Republik ini dan semua orang berhak bicara dalam alam demokrasi, termasuk diantaranya banyak sekali, kita sudah mendapatkan, apa namanya, share ya, pengiriman kawan-kawan, ini ganti, ini itu ganti, tapi semua ini kan reka-reka saja. Yang pasti dalam tanda peti, ya, adalah kuasa Allah SWT, benar tadi Mas Adi, sekelangkong Mas Adi. Dan itu adalah menjadi penang-penang Bapak Presiden. Bang Mabalin, ini namanya reshuffle itu tentu saja merupakan kebijakan sentral, begitu yang akan diambil oleh Presiden. Nah, apakah Bang Mabalin melihat keterlibatan Presiden ini untuk berdiskusi mungkin dengan partai pengusungnya, PDIP? Oh, tidak. Kalau kebiasaan yang dilakukan oleh Bapak Presiden kan otoritas tertinggi. Begitu juga bahasa undang-undang kan, Presiden soal mengambil keputusan dan menetapkan siapa untuk bisa menjadi pembantu beliau itu, itu mutlak dimiliki oleh Presiden. Dan tentu saja bahwa partai-partai koalisi, ya, dalam hal untuk pertemuan, membicarakan hal-hal yang strategis bagi pembangunan bangsa dan negara, ya. Tapi otoritas tertinggi dan seperti saya bilang, undang-undang dasar 1945 itu memberikan kewenangan penuh hak prerogatif yang dimiliki oleh Bapak Presiden. Baik, Bang Adi. Kita kembali ke Bang Adi mungkin. Bang Adi bisa melihat apa yang misalnya komen, maksud saya, apa yang bisa Anda komentari dari pernyataan Bang Mabalin tadi? Ya, Bang Mabalin ini telah mempunyai hati-hati ini bicaranya. Padahal, ini dari dalam. Kalau kita kan, ya, karena melihat dari jauh ada benarnya, banyak juga salahnya. Kan kira-kira begitu. Paling mungkin hanya menyampaikan apa yang saya sebut sebagai tanda-tanda alam. Cuman kalau melihat performa kinerja Presiden, karena terhambat persoalan corona, saya kira menteri-menteri yang selama ini disebut oleh publik layak diganti, tidak ada pilihan lagi menurut saya, harus segera diganti. Kasian Presidennya di periode kedua ini, semua janji politiknya harus tuntas dan selesai. Terutama untuk hal-hal yang sifatnya strategis. Tinggal Presiden ini menggunakan variable apa dalam melakukan deshavel. Pertama, misalnya kalau menggunakan variable survei, sudah banyak nama-nama yang disurvei yang kemudian dianggap satu, bikin kegaduhan performa kinerjanya tidak bagus, yang ketiga memang layak diganti. Jadi, sudah banyak orang yang disebut. Ataupun variable-variable lain misalnya yang bisa digunakan. Ada Joman yang ngomong, bahkan secara eksplisit, ada beberapa orang yang disebut layak untuk diganti. Joman ini kan orang dalam. Sekalipun dia bukan menteri, sekalipun dia bukan pejabat penting, tapi setidaknya dia juga pasti mendapatkan info-info penting, A1. Namanya sudah di-mention. Siapa saja yang kira-kira yang kemudian layak untuk dipecat. Nah, tinggal Presiden ini sebenarnya di tengah desakan publik, informasi yang berkembang, berbagai survei, ada relawan yang bicara. Tidak tinggal nanti bagaimana kemudian reshavel ini akan segera dilakukan. Makanya saya selalu yakin bahwa reshavel ketiga di perode kedua Presiden ini pasti akan terjadi. Sepertinya Presiden Banga Balin sedang menghitung hari mengirimkan alpunya terdayanti ini untuk menunggu hari yang pas sebenarnya kapan reshavel ini akan segera dilakukan. Kalau melihat tanda-tanda alamnya, kok saya yakin ya bulan depan itu bakal dilakukan reshavel. Paling terat Desember deh, kira-kira begitu. Sebagai kado ulang tahun di akhir 2021. Iya. Banga Balin, saya tunggu dan kami tunggu semua untuk kepastiannya nanti ya bagaimana terkait reshavel. Mudah-mudahan kalaupun memang ada reshavel yang terpilih itu memang menteri-menteri yang posisinya tepat begitu. Baik, terima kasih Banga Balin, tenaga ahli utama KSP sudah bergabung bersama kami. Mas Adi, kita nanti masih akan lanjutkan dialog usai jeda tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!